Halo Nah kali ini aku ngebahas soal beritas kemarin nih berhubungkan pada saat di streaming sebelumnya as aku mau ngebahas mulai ngebahas soal-soal beritas ternyata Hai ntarja bermasalah jadinya enggak jadi deh tuh di daripada mungkin kau streaming lagi tak jangan ternyata bermasalah karena mungkin aplikasinya berat dia udah disini aku bikin video aja nih mungkin dari video ini kita bisa belajar di selamat belajar ya teman-teman Oke mungkin langsung kita mulai aja bisa dicek nih di link ada di deskripsi ke soal pertama sebuah yoyo yang terdiri dari silinder radius R dan silinder ruas dan silinder luar tegak radius R besar menggelinding tanpa selip di tanah sebuah tak setelah itu ada sebuah tali tak bermasah yang menempel pada silinder radius R ditarik dengan tegangan T dan setiap teta dari horizontal seperti ini Hai persamaan usulnya teta sehingga yoyo tetap tiap adalah oke sebenarnya kita cari dulu nih kunci-kunci di soal setiap kata kunci disini ada menggelinding tanpa selip Hai untuk benda lingkaran to benda yang berotasi saya lihat ia menggelinding tanpa selip adalah ada yang namanya gaya gesek jadi kita bisa gambar nih gaya gesek ke arah kiri seperti ini Hai mungkin kenapa sih ke arah kiri nah dia ke arah kiri karena pada saat di dia ditarik ke sini dia akan ada kemungkinan berlindung ke arah kanan nih berlindung ke arah kanan setelah itu berputar seperti ini nah atau juga bisa dia ditarik ke atas setelah itu malah berputar ke sini Hai nah tapi pada dasarnya sama aja kenapa karena kan kita carinya kesetimbangan nih jadi dia belum berputar maka dia tetap diam nah karena kita tahu dia tetap diam ada beberapa kata kunci ini tahu berapa rumus-rumus penting yang perlu kita gunakan yaitu pertama ada sigma fx sama dengan 0 itu sigma fy sama dengan 0 dan satu lagi suka torsi sama dengan nah dapat nih kita coba dulu ya dari sigma torsi nah mengapa dari sigma torsi karena terlihat paling mudah ya coba gaya kaya yang bekerja apa nih kaya yang bekerja membuatnya itu berputar nah ada dua kaya torsi kaya dari tegangan tali dan dari kaya gesek jadi kita dapat sigma torsi sama dengan R dikali T dikurangi F dikali R besar sama dengan 0 tahu kita dapatkan R kecil dan besar sama dengan F kecil R besar dapat persamaan satu Oke saat sudah mungkin bingung nih pakai mana nih sigma efek seru sigma fb nah karena kita bingung yaudah pakai aja semuanya gitu baru kita gunakan yang bisa kita gunakan tapi sebelum bisa memasukkan ke rumus ini kita harus lakukan dulu nih yang namanya analisis gaya nah analisis gaya yang bisa dilakukan yaitu yang belum ada ada gaya berat harusnya ada gaya berat setelah itu ada gaya normal ke atas nah mungkin ada lagi ini ada lagi kan kenapa karena pada dasarnya gaya yang bekerja pada satu suatu benda itu ada empat gaya utama selain gaya luar jadi ada tegangan tali gaya normal ke atas gaya berat ke bawah dan gaya gesek kiri gitu jadi kita bisa langsung masukkan ke perhitungan bisa kita mulai dari sigma fx sama dengan 0 nah sigma fx ini ya bekerja apa aja yaitu yang bekerja pada sumber X kita membuat sehingga kita buat acon seperti ini sini X dan disini Y enggak sigma fx sama dengan T cos theta karena disini karena disini T nya dapat ke arah T cos dan ke arah T sin setelah itu ada lagi ya itu dikurangi F sama dengan 0 nah sehingga dapat kita dapatkan F sama dengan T cos theta kita dapat persamaan dua nah dari sini kita bisa masukin nih ke persamaan satu akan dapat RT sama dengan T cos theta atau cos theta atau cos theta sama dengan R kecil per R besar sehingga kita dapatkan jawabannya adalah T oke oke kita dapatkan jawabannya kita dapatkan jawabannya oke kita dapatkan jawabannya kita dapatkan jawabannya sama sebuah yoyo yang terdiri dari silinder radius R dan silinder luar dengan radius R besar mengelintir dalam selip di tanah sebuah tali tak bermasa yang menempel pada silinder pada radius R kecil ditarik dengan degangan tali T dan suruh theta dari horizontal contoh misalkan koefisien gesek dengan tanah sebesar mu berapa nilai T terbesar sehingga yoyo tetap diam berarti kali ini kita akan mencari nih nilai T nya berapa dan kita akan sedang hitung nih beberapa dari dua persamaan itu sigma F X dan sigma F Y jadi yang belum kita gunakan adalah sigma F Y jadi kita menghitung dimulai dari sigma F Y sigma F Y sama dengan N karena tadi kan kita memiliki gain normal ke atas nih yaitu yang searah dengan sigma Y setelah itu dikurangi dengan MG dikurangi MG ditambah T sin theta sama dengan 0 nah tiba-tiba muncul nih variable N dan mungkin kita bingung nih mau ambil N nya dari mana tapi kita kan punya nih F sama dengan T cos theta yaudah dan kita ingat F sama dengan mu N jadi bisa kita gunakan jadi T cos theta sama dengan mu dikali N gitu atau N sama dengan T cos theta per mu nah ternyata kita tinggal masukkan ke sini yaitu T cos theta per mu dikurangi MG ditambah T sin theta selanjutnya oh ini sama dengan 0 ya untuk kemerudah kita kalikan dengan mu ruas kiri dan ruas kanan sehingga akan kita dapatkan T cos theta dikurangi mu MG ditambah T mu sin theta sama dengan 0 nah karena yang ditanya nih berapa nilai T nya yaudah kita faktorkan nih nilai T nya T cos theta kumpulkan terlebih dahulu ya biar lebih mudah aja jadi seperti ini dan sama dengan mu MG nah karena kita punya sama-sama T T nya kita faktorkan jadi T dalam kurung cos theta ditambah mu sin theta sama dengan mu MG terakhir yaudah kita bagi ruas kiri dengan ruas kanan dengan cos theta ditambah mu sin theta maka kita bisa dapatkan T sama dengan mu MG dibagi cos theta ditambah mu sin theta atau jawaban ini sesuai dengan jawaban A maka uang nomor 2 ini jawabannya adalah A lanjut nih ke soal nomor 3 2 buah benda A dan B yang berumah sama masing-masing M dan 2M jaduh bebas dari ketinggian H meter dan 2H meter jadi kita mungkin bisa tulis ketahunya dulu ya itu benda A dia bermasa M dari ketinggian H dan benda B dia bermasa 2M dari ketinggian 2H nah jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V meter per second maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar detik-detik oke mungkin kita dapat dari dulu nih dari si A si A kan kita kondisi pertamanya disini tinggi 2 meter setelah itu dia akan mencapai dasar pada saat dia disini dia memiliki kecepatan sebesar V oke kita dapat berarti M1 sama dengan M2 kita menggunakan kekal energi mekanik disini nah untuk benda A dia awalnya kan dia diatas nih dia tidak memiliki kecepatan awal sehingga energi mekanik yang terjadi hanyalah energi potensial dengan ketinggian sebesar H atau kita dapat tuliskan nih dengan M, G, H sama dengan kondisi keduanya kita ambil pada saat benda A sudah mencapai tanah pada saat benda A mencapai tanah nih dia sudah tidak memiliki energi potensial jadi hanya tersisa energi kinetik seperti itu sehingga ini sama dengan setengah M, V kuadrat gitu nah bisa dicoret nih coret coret dan kita akan dapatkan V kuadrat sama dengan 2 G, H ini nah mengapa sih aku buat jadi seperti ini karena nanti pada saat di bersamaan B kita satu-satu yang terhubung adalah ketinggiannya atau H nya makanya aku buat V kuadrat sama dengan 2 G, H coba ya lanjut aja untuk benda B sama M1 sama dengan M2 nah konsepnya sama lagi yaitu energi yang terjadi hanya energi potensial atau 2 M dikali G dikali 2 H dan semuanya berubah menjadi energi kinetik atau tulis dengan E, K begini nah 2 M dikali G dikali 2 H menjadi 4 M G, H benda ini sama kan seperti ini atau dapat tulis 2 M dikali 2 G, H untuk menyamakan benda ini dengan seperti ini E, K jadi kita dapatkan 2 M dikali V kuadrat sama dengan E, K, B dapat ini yaitu E, K, B sebesar 2 M V kuadrat jadi jawabannya adalah D oke selanjutnya untuk nomor 4 ya nah untuk nomor 4 ini caranya sama nih seperti nomor 3 tapi hanya ada sedikit perbedaan pada saat teknisis energi mekanik akhirnya sama seperti tadi jadi nanti kan kita ada E M 1 sama dengan E M 2 untuk benda untuk benda A E M 1 pada saat diatas dia kan ini terjadi dari energi potensial saja kan sehingga E M 1 sama dengan M dikali G dikali H satunya E M 2 pada saat kondisi kedua nah kondisi kedua terjadi pada saat tengah dari ketinggian awal tuh jadi dia masih memiliki energi potensial maka dihitung dengan M G H per 2 ini merupakan benduk dari energi potensialnya ditambah E K karena kan kita ingin membandingkan energi kinetik benda A dengan benda B kan sehingga kita tidak perlu menghitung kecepatannya M G H per 2 dipindah ruas kiri menjadi M G H dikurangi M G H per 2 sama dengan E K A sehingga kita dapatkan E K A sama dengan M G H per 2 karena kan M G H dikurangi M G H per 2 hasilnya M G H per 2 kita lanjutkan nih ke benda B sama E M 1 sama dengan E M 2 E M 1 benda B apa? yaitu energi potensial karena pada awalnya dia tidak memiliki kecepatan sehingga dihitung dengan 2M dikali G karena masanya 2M kan dikali dengan 2H energi mekanik pada saat kondisi keduanya apa? sama dia masih memiliki energi potensial karena masih memiliki ketinggian yaitu sebesar setengah dari ketinggian awal sehingga dapat dihitung nih 2M dikali G dikali H ditambah E K P begini nah sama nih dipindah ke ruas kiri maka didapat 4M G H dikurangi 2M G H sama dengan E K P begini atau didapatkan E K P sama dengan 2M G H begini nah tapi belum selesai nih ingat yang ditanya E K A dibanding E K P sehingga kita perlu menghitung E K A dibagi dengan E K P seperti ini sama dengan M G H per 2 dibagi 2M G H atau jawabannya 1 dibandingkan 4 maka jawabannya adalah D lanjut nih ke soal yang nomor 5 pada waktu bersamaan 20 bola dilebar ke atas masing-masing dengan kelajuan V1 sama dengan 10mps bola 1 dan V2 sama dengan 20mps jarak antara kedua bola pada saat bola 1 mencapai titik tertinggi adalah nah pertama-tama kita harus pahami dulu nih apa sih yang terjadi nah ini kan ada bola 1 dia memiliki kecepatan awal sama dengan 10mps nah pasti kan dia memiliki posisi pada saat dia titik tertinggi ya kan nah misalkan aja disini nah titik tertinggi nah tapi pada saat V1 ini mencapai titik tertinggi atau bola 1 bola 2 masih bisa bergerak memiliki ketinggian tertentu yang dicari adalah beda ketinggiannya ini bola 2 ya V2 sama dengan 20mps nah bagaimana cara mencarinya nah pertama-tama kita cari nih kapan bola 1 mencapai titik tertinggi pada saat kita sudah mencapai waktunya baru deh kita bisa menghitung posisi bola kedua pada saat waktu yang sama gitu oke bagaimana cara mencari posisi tertingginya atau waktunya nah ingat bola mencapai posisi tertinggi pada saat kecepatan arah vertikalnya sama dengan 0 karena kan ada rumus ini Vt sama dengan V0 dikurangi gt nah mencapai tertinggi pada saat Vt sama dengan 0 maka 0 sama dengan 10 dikurangi gravitasi adalah 10mps2 t maka kita dapatkan 10t sama dengan 10 atau t sama dengan 1 second nah kan sudah dapat waktunya nih kita masukkan ke persamaan bola kedua persamaan posisi bola kedua yaitu kita beri nama S2 ingat nih rumus dari posisi adalah 0 dikali t dikurangi setengah gt kwadrat nah kita masukkan aja nih venolnya sama dengan V2 karena V2 merupakan kecepatan awal dari bola 2 yaitu 20 dikali waktu dikurangi setengah dikali gravitasi dikali waktunya lagi makanya kita dapat 20 dikurangi 5 atau 15 meter nah tapi ini belum selesai nih karena kita belum menghitung berapa sih ketinggian tertinggi dari bola 1 gitu cara mencari nya bagaimana? sama kita masukkan tapi untuk bola 1 rumusnya pun sama venol t min setengah gt kwadrat tetapi venol yang dipakai disini merupakan v1 atau kecepatan awal dari bola 1 nah berarti kita bisa masukkan 10 dikali 1 dikurangi setengah dikali percepatan gravitasi 10 kali 1 sama dengan 5 meter nah ingat nih ditanya berapa sih cara antara kedua bola? maka yang kita hitung merupakan selisihnya atau delta S dengan S2 dikurangi S1 bisa dihitung 15 meter dikurangi 5 meter sama dengan 10 meter nah jawabannya adalah B oke lanjut nih kita ke soal nomor 6 masih sama nih 2 bola yang dilemparkan ke atas tetapi yang ditanya adalah selisih waktu kedua bola pada saat mencapai titik tertinggi nah dari perhitungan nomor 5 tadi kita akan sudah dapat jika T1 atau T pada saat belak 1 mencapai titik tertinggi adalah 1 second nah sekarang kita tinggal menghitung kapan hal itu terjadi pada saat pada bulan ketua rumusnya sama nih Vt sama dengan V0 min Gt karena kan percepatannya ke arah bawah atau dia diperlambatkan oleh gaya gravitasi itu atau simpelnya percepatannya arahnya berlawanan dengan kecepatan makanya dia negatif seperti itu nah masuk nih Vt kan sama nih kita cari kapan pada saat dia kecepatan akhirnya 0 jadi 0 sama dengan 20 dikurangi 10 dikali T atau 10T sama dengan 20 sehingga kita mendapatkan T sama dengan 2 second belum selesai sampai disini ingat tanya selisih maka ditanya delta T sama dengan T2 dikurangi T1 atau 2 dikurangi 1 sama dengan 1 jadi jawabannya adalah A gitu oke nah lanjut nih kita ke soal nomor 7 seorang anak masa 60 kg terikat dan terhubung ke sebuah sistem katrol sebagaimana pada gambar di bawah katrol dan tali dianggap tidak bermasa ternis jika percepatan gravitasi dianggap 10 meter per second kuadrat tentukan gaya yang harus diberikan oleh orang tersebut ke tali agar ia bisa mempertahankan dirinya untuk tidak menyentuh tanah oke ini ya gambarnya ya nah ini jadi tanya adalah anak nih anak dia berusaha menarik tali pada sebuah sistem katrol nah endingnya tali ini digunakan untuk mengangkat anak tersebut nah sebenarnya kita coba ya analisis gaya misalkan ini t1 ini kan saling menarik ya gitu nah disini juga t1 ini t1 dan disini besarnya berapa? ya 2t1 seperti ini nah dari sini kita tahu nih total gaya gaya yang mengangkat anak ini sebesar 3t1 nah setelah itu anak ini berusaha berusaha menarik dalam artian dia memberikan sebuah gaya f atau dengan kata lain sebuah 3t1 ini harus sama dengan berat dari anak tersebut 60 x 10 ya kan? nah dari sini kita dapat nih 3t1 sama dengan 600 atau t1 sama dengan 200 N dari sini kita dapat jawabannya adalah C nah seperti ini oke kita lanjut nih ke soal nomor 8 sebuah pendulum dibutuk oleh 2 batang DP citendik homogen A dan B ini ya masing-masing memiliki panjang L dan bermasa M dan dihubungkan membentuk siku-siku dengan cara mengikatkan ujung batang B ke titik tengah batang A untuk membentuk pendulum T ini ya ujung batang B yang satu lagi digandungkan pada telangki-langit sebagai poros sehingga pendulum dapat berosilasi ketika pendulum diberikan simpangan teta tersebut vertikal hitung torsi relatif terhadap poros saat disimpangan sejauh teta oke nah dari sini kan kita tahu nih ingat ya untuk menghitung titik beratnya yaitu kita menggunakan koordinat titik masa untuk memberikan arah gaya beratnya batang B di tengah-tengah berarti di sini M G begitu juga duk titik A di sini kebawah oke sekarang nih pertanyaannya berapa nih yang ke arah gini karena kan benda ini karena pendulum kan yang bikin dia bergerak merupakan gaya ke arah sini kan nah pertama-tama kita sadari nih disini teta disini juga teta maka kita merupakan segitiga seperti ini nah ini dengan sudut ini merupakan teta yang disini adalah mg ingat sin teta sama dengan depan bermiring atau depan sama dengan miring dikali sin teta nah untuk depannya ini kan biru kebetulan banget nih maka tegian sini menjadi mg sin teta sama nih dengan detik A dia juga mg sin teta nah dan dia setakat urus dengan batangnya jika ke arah sini gitu nah sehingga kita sadapatkan nih sigma torsi sama dengan jarak jarak ini kesini adalah L per 2 berarti L per 2 dikali mg sin teta ditambah untuk ini jaraknya dia adalah L dari PKA di L dikali mg sin teta nah tapi ingat nih ini semua kan arahnya kebawah nih dan ini merupakan gaya pembalik jadi jangan lupa ya dikasih standar negatif di depannya nah maka kita dapatkan minus 3 per 2 M G L sin teta atau jawabannya adalah B oke selanjutnya ke soal nomor 9 sama nih betul-betul yang dati cuman ditanyakan berapa momentansia rotasi terhadap poros untuk ini kita perlu nih membagian menjadi 2 bagian yaitu batang B dan batang A untuk batang A simple aja karena kan dia ada di ujung nih berarti dia memiliki momentansia sebesar 1 per 3 ml kuadrat gini untuk si batang B nah selanjutnya si batang A dia memiliki momentansia disini sebesar 1 per 12 ml kuadrat ya tapi dia harus digeser nih sejauh L ini dari detik A ke detik B nah makanya tipe kudukan yang namanya Dorema sumu sececer atau I sama dengan I pusat masa ditambah masa dikali jarak kuadrat nah untuk kasus ini jaraknya adalah dari sini ke sini atau sebesar L maka kita bisa dapatkan I A sama dengan 1 per 12 ml kuadrat ditambah M dikali L kuadrat atau sama dengan 13 per 12 ml kuadrat kalau saya dapat semua nih bisa I total sama dengan I A ditambah I B atau sama dengan 13 per 12 ml kuadrat ditambah 4 per 12 ml kuadrat karena kan sepertiga disamakan menyebutkan dengan penyebutnya 12 didapat dikalikan 4 atas dan bawah sehingga didapat 4 per 12 setelah sama penyebutnya disumulakan seperti biasa maka kita dapatkan 17 per 12 ml kuadrat nah atau jawabannya adalah D begini oke kita masuk ke soal nomor 10 masih sama nih dengan pendulung yang tadi nah tetapi yang ditanya berapa sih periode osilasinya gitu nah untuk menghitung periode osilasi kita harus membuatnya menjadi bentuk umum bentuk umumnya adalah turunan kedua dari turunan kedua terhadap waktu sebuah variable bisa x bisa teta bisa jarak bisa y dan lainnya ini ditambah omega kuadrat dikali x sama dengan 0 nah kita harus mengubah ke bentuk ini dan yang kita punya tadi si pengatur k sama dengan minus 3 per 2 mgr sin theta dan T ingat adalah I dikali alfa torsi ini merupakan rumus lain dari torsi gitu nah sudah dapat tadi kan kita punya nih I sama dengan 17 per 12 ml kuadrat nah dari sini kita bisa nih tinggal dimasukkan saja itu kita dapatkan 3 per 2 mgr sin theta sama dengan 17 per 12 ml kuadrat kali alpha atau theta double dot theta double dot adalah turunan kedua dari theta terhadap waktu nah dari sini kita bisa nih coret beberapa bagian seperti m dan l disini nah kita dapatkan 3 per 2 g sin theta sama dengan 17 per 12 l theta double dot nah ini aku pindah ke ruas kanan maka kita dapatkan 17 per 12 l theta double dot ditambah 3 per 2 g sin theta sama dengan 0 nah untuk menghilangkan 17 per 12 l ini aku kalikan nih kedua ruas dengan 12 per 17 l seperti ini maka kita dapatkan theta double dot ditambah 12 per 17 l dikali 3 per 2 g sin theta sama dengan 0 nah dari sini bisa diseranakan dengan ini menjadi 6 aku dapatkan theta double dot ditambah 18 per 17 gl sin theta sama dengan 0 nah benuk yang kita sudah dapatkan mirip seperti ini bukan nah tetapi disini masih sin theta tapi ingat sin theta untuk sudut kecil nilainya kurang lebih sama dengan theta nah untuk pendekatan aljabarnya bisa menggunakan taylor series seperti itu lanjut ke sini karena sin theta sama dengan theta kita bisa masukkan ke bersamaan ini didapatkan theta double dot ditambah 18 per 17 g per L theta sama dengan 0 nah bentuknya sudah sama dan kita dapatkan omega kuadrat sama dengan 18 g per 17 l seperti ini omega kuadrat sama dengan 18 g per 17 l seperti ini atau omega sama dengan akar 18 g per 17 l nah setelah itu ingat nih omega sama dengan 2 pi per t atau kita dapatkan 2 pi per t sama dengan akar 18 g per 17 l atau t sama dengan 2 pi akar 17 l per 18 g nah tidak dapat jawabannya atau jawabannya adalah A lanjut ke soal nomor 11 perhatikan sistem di bawah ini sebuah masa M dikat dengan 2 tali ke sebuah tongkat vertikal panjang tali yang miring adalah L nih tali kedua dalam keadaan horizontal atau mendatar sistem diputar dengan suatu kecepatan sudut omega dalam subuh muta atau tongkat vertikal demikian sehingga kedua tali mempunyai tegangan yang sama besar sudut antara kedua tali adalah theta dimana sin theta sama dengan 0,8 besar tegangan tali adalah oke dari soal kita tahu nih tegangan tali ke arah sini dan tegangan tegangan ini sama oke sigma fx sama dengan 0 karena kan dia setimbang nih dan karena dia diputar dia memiliki gaya sentripetal disini mengatap ke arah keluar ibaratnya menarik keluar benda tersebut sehingga kita dapatkan fs dikurangi t dikurangi t sin theta sama dengan 0 nah fs ini atau gaya sentripetal dirumuskan dengan m omega kuadrat r dengan r merupakan jari-jari lingkarannya jadi di kasus ini jari-jarinya adalah l sin theta atau panjang dari sini nanti dulu dikurangi t dikurangi t sin theta sama dengan 0 nah masuk ke sini m omega kuadrat r-nya adalah l sin theta sama dengan t ditambah dengan min t dan min t sin theta di belakang ruas kanan t ditambah t sin theta nah maka didapatkan m omega kuadrat l sin theta yang penting kan t yang berkurang 1 plus sin theta seperti ini nah setelah itu kita coba ini jajak ke sumbu y seperti ini ingat harus dibang juga kan dan di sini dia memiliki gaya kebawah gravitasi atau gaya berat sebesar mg nah dari sini kita dapatkan t sin theta ah tuh maaf ternyata di sini ini cos ya t cos theta ya nah ini t sin theta sama dengan mg nah mungkin mengapa sih t sin theta nah kembali lagi distribusinya dia menjadi ke arah sumbu y t sin theta dan sumbu x t cos theta gini nah ini kita dapatkan t sama dengan mg per sin theta gini wah malah jadi jauh lebih cepat nih nah kadang-kadang kita dapat nih sin theta sama dengan 0,8 atau t sama dengan mg per 0,8 dan ini sama jadi 5 per 4 mg maka kita dapatkan jawabannya adalah A seperti ini selanjutnya soal nomor 12 sama nih nah tanya besar kecepatan sin theta nah sebenarnya kita sudah dapat nih persamaan ini dari sigma fx kan berarti atau kalau kita tulis ulang m omega kuadrat l sin theta sama dengan t atau aku masukkan 5 per 4 mg 5 per 4 mg kurung 1 plus cos theta nah sin nya juga aku masukin nih dan ini kan sin nya 0,8 nah untuk mencari cos nya kita bisa menggunakan persamaan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 sehingga jika dimasukkan sin kuadrat atau 0,8 kuadrat ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 atau 0,4 ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 sehingga kita dapatkan cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi 0,64 sehingga cos kuadrat theta sama dengan 0,36 atau cos theta sama dengan 0,6 gini nah kita masukkan nih ke persamaan ini maka didapatkan oh iya ini kan sama-sama ada M nih boleh kita coret nah telatkan omega kuadrat dikali L dikali sin theta yaitu 0,6 sama dengan 5 per 4 g kurung 1 ditambah 0,6 oh iya sehingga kita 0,8 nanti kan gini tapi disini diketahui nya R kita coba dulu ya omega kuadrat L dikali 0,8 sama dengan 5 per 4 g dikali 1,6 sekali lagi bisa dicoret dapat 0,4 5 dikali 0,4 sama dengan 2 maka oh iya berarti L ini tetap menjadi R jadi omega kuadrat R sama dengan 2 G atau omega sama dengan akar 2 G per R sehingga kita dapatkan jawabannya adalah B seperti ini nah kita lanjutkan nih ke soal nomor 13 sebuah benda bermasa M dilempar dengan kecepatan venol dan sudut elevasi seperti ini jadi titik tertinggi ini ini kan pasti terlihat menurut para bulat dan pada saat titik tertinggi benda M kecil ini menurut benda 2M ini secara elastik dan jatuh ke tanah pada titik B berapa meter jarak AB jika AC adalah 9 meter mungkin kita pertama-tama bisa nih menghitung berapa sih kecepatan horizontal dia pada saat titik tertingginya pastikan venolnya ada fx dan sumbu y kecepatannya kembali lagi dia mencapai yang tertinggi pada saat Vy sama dengan 0 atau Vy dikurangi gt sama dengan 0 atau t sama dengan Vy per G jadi dari sini kita bisa tahu nih Vx atau 9 meter jarak AC sama dengan Vx dikali t kan atau sama dengan Vx dikali Vy per G nah pada saat dia di titik tertinggi dia kan tidak punya nih kecepatan arah sumbu Y hanya ada kecepatan arah sumbu X sehingga digabarkan menjadi seperti ini ini kecepatannya Vx menumpuk benda 2M nah kecepatan awalnya 0 oke nah dari sini kita bisa menghitung nih berapa sih kecepatan dari sini kecepatan pantul baliknya lah bisa dipilih jadi kita menggunakan hukum kekalan momentum Vx ditambah 2M dikali 0 sama dengan M Vx ditambah 2M V 2 X aksen seperti ini nah dengan mencoret seluruh M nya kita bisa mendapatkan seperti ini atau Vx sama dengan Vx ditambah 2 V2 X X aksen nah kita tahu juga nih dia bertemukan secara elastik atau sama dengan minus delta V aksen per delta V sama dengan 1 jika dapat ditulis V2 X aksen V aksen per 0 karena V benda keduanya adalah 0 dikurangi Vx sama dengan 1 nah ini kan minus kali minus nih jadi V2 aksen X minus Vx sama dengan Vx atau seperti ini nah kita masukkan ke sini ini persamaan 1 jadi Vx sama dengan V2 X aksen dikurangi Vx aksen dari persamaan 2 jadi bisa di jumlah bisa dikurangi di sini aku jumlahkan agar Vx aksen ini hilang kita dapat 2 Vx sama dengan 3 V2 aksen X atau V2 aksen sama dengan 2 per 3 Vx nah dari sini kita bisa dapat ini nilai Vx aksennya gitu maka dengan persamaan kedua didapatkan Vx sama dengan 2 per 3 Vx dikurangi Vx aksen atau Vx aksen sama dengan Vx per 3 nah nah ternyata waktu di sini tidak penting kita bisa misalkan dengan waktu T gitu nah ini kan 9 meter nih tadi nah pada saat pantul kan dia bergerak bergerak seperti ini nah bisa dihitung juga yaitu Cp sama dengan Vx aksen dikali T atau Cp sama dengan Vx per 3 dikali T nah perhatikan nih Vx kali T sama sama dengan ini sehingga kita bisa masukkan jadi Cp sama dengan 9 per 3 atau sama dengan 3 meter maka kita dapatkan jawabannya adalah B seperti ini oke masuk nih ke soal nomor 14 benda A dan benda B masing-masing bermasa MA 8 kg dan MB sama dengan 4 kg berada di bintang miring seperti pada gambar ini ya bintang miring besar koefisien gasi kinetik pada masing-masing benda adalah mu Ka 0,5 dan mu Ka P sama dengan 0,4 ditanyakan berapakah besar percepatan benda seperti ini oke untuk kasus soal seperti ini lebih baik kalau kita tinjau per benda saja mungkin dari benda A seperti ini disini dia memiliki gaya Mg sin theta sini Mg dari awalnya Mg terpecah menjadi Mg sin theta dan Mg cos theta saatnya dia ditarik dengan tali T dan tidak lupa gaya normal dan ini merupakan bitang guys maka ada gaya gesek ya F A ini untuk benda A nah selanjutnya benda B sama dia memiliki berat seperti biasa tiap beda memiliki berat Mg selanjutnya tidak lupa Mg ini terpecah menjadi Mg cos 30 derajat dan Mg sin 30 derajat dengan ini merupakan gaya normal dan ini merupakan tegangan tali dan itu saja karena kasar dia memiliki gaya gesek nah sejumnya kira-kira dia akan bergerak kemana nih ke arah B atau ke arah A sebenarnya untuk kasus ini simpelnya dicoba-coba saja seperti itu jadi mungkin kita asumsikan ya asumsikan gendanya bergerak ke arah mana nih ke arah sini kenapa karena M lebih besar dan setidaknya lebih terjal sehingga Mb kan akan bergerak jadi gaya gesek akan berubah arah jadi arah yang berkebalik ini nah baru deh kita buat persamaan matematis ya benda A terlebih dahulu dengan acuannya kita seperti ini ya x aksen y aksen ke sigma f y aksen sama dengan n dikurangi mg cos teta sama dengan 0 karena kan dia tidak bergerak ke arah sumbu y aksen kan atau didapatkan n sama dengan mg cos 60 derajat kalau tidak sigma f x aksen dia memiliki karena bergerak bawah dia menjadi dominan beratnya mg mg sin teta dikurangi t dikurangi f a sama dengan ma dikali a mg yaitu 8 dikali 10 dikali sin teta yaitu sin 60 derajat atau setengah akar 3 dikurangi t dikurangi f a yaitu mu dikali n jadi 0,5 dikali n ini mg 8 dikali 10 dikali cos 60 derajat atau setengah dibandingkan m kali a atau 8a jika dirapikan akan menjadi 40 akar 3 dikurangi t dikurangi 20 mematikan 8a dapat persamaan 1 selanjutnya bentuk yang b benda b kita akan tulis disini sigma fx a sama nih untuk benda a kan dia pasti sama nih n sama dengan mg cos teta jadi kita langsung skip ke fx a maka didapatkan t dikurangi f a dikurangi mg sin teta sama dengan mb dikali a atau t dikurangi mu nya yaitu 0,4 dikali m dikali g ini 4 x 10 dikali cos teta atau cos 30 derajat setengah akar 3 ini f a dikurangi m dikali g dikali sin 30 derajat setengah dengan 4 a atau jika disederhanakan dari b t didapat t dikurangi 0,4 dikurangi 40 kali setengah ini kan 40 kali setengah 20 20 dikali 0,4 didapatkan 8 akar 3 dikurangi 40 per 2 20 sama dengan 4 a nah dengan menjumlahkan kedua persamaan ini kan nanti t nya kejoret nih atau bisa didapat 40 akar 3 dikurangi t dikurangi 20 sama dengan 8 a disini t dikurangi 8 akar 3 dikurangi 20 lagi sama dengan 4 a ditambahkan sekarang didapatkan coret coret 40 dikurangi 8 yaitu 32 akar 3 dikurangi 40 sama dengan 12 a nah dengan membagi ruas kanan dan ruas kiri ya misalkan dengan 4 kita pertama membagi dengan 4 maka kita dapatkan 3 dibagi 4 8 akar 3 dikurangi 10 sama dengan 3 a seperti ini nah dengan 3 maka 8 per 3 akar 3 dikurangi 10 per 3 3 sama dengan A seperti ini mungkin ada kesalahan pas ikuti jawaban nah ini ya hanya dapat segini nah selanjutnya untuk tegangan tali ini kita bisa masukkan ke persamaan ini gitu jadi kita dapat te dikurangi 8 akar 3 dikurangi 20 sama dengan 4 dikali 8 per 3 akar 3 dikurangi 10 per 3 nah te sama dengan 8 akar 3 ditambah 20 ditambah ini masuk ke sini kan 32 per 3 akar 3 masuk ke sini jadi 40 per 3 atau 8 akar 3 ditambah 32 per 3 akar 3 ditambah 20 dikurangi 40 per 3 nah nanti dihitung nanti akan didapatkan jawabannya tidak ada jawabannya di nomor 15 nah lanjut ke soal nomor 16 sebuah ayunah matematis berputar secara horizontal ini berputar yang ditanya berapa sih kecepatan benda gitu yang kita tahu di kan disini ada L itu ini ada tegangan tali pasti nah karena dia berputar pasti ada gaya sentripetal FS dengan FS sama dengan MV kwadrat per R seperti ini T nya ini didapat pisah nih jadi ke sumbu Y dan ke sumbu X seperti ini jika ke sumbu Y menjadi T cos theta yang ke sumbu X sekarang di depan situ jadi T sin theta nah jangan lupa ada gaya berat kan pastinya oke seperti ini nah dari sini kita dapatkan MV kwadrat per R sama dengan T sin theta ini di arah sumbu X nah di arah sumbu Y kita dapatkan M G sama dengan T cos theta seperti ini persamaan 1 persamaan 2 oke nah dengan membagi persamaan 1 dengan persamaan 2 didapat T sin theta dibagi T cos theta sama dengan M V kwadrat per R dibagi M G nah ini bisa dicoret T nya M nya juga maka didapat tan theta sama dengan V kwadrat per GR atau dengan mengalihkan GR ketua ruas didapatkan V kwadrat sama dengan GR tan theta atau V sama dengan akar GR tan theta A ini maka didapat jawabannya adalah B lanjut nih ke soal nomor 11 sebuah benda mulai-mulai diam pada saat T sama dengan 0 posisi Tx sama dengan 0 benda kemudian bergerak di sepanjang sumbu X dengan percepatan yang berubah-ubah kurva percepatan benda terhadap waktu ditunjukkan oleh gambar di bawah ini jadi gambar ini ya hitunglah kecepatan benda pada saat T sama dengan 3 berarti di sini nah untuk menghitung kecepatan simpelnya ya kita tinggal menghitung luas yang ada di bawah sini nah luas ini ada dibagi menjadi 2 luasan yaitu luas 1 dan luas 2 untuk luas 1 dia akan berbunduk kotak nih jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 dan luas 2 dia akan berbunduk segitiga dengan alas 1 dengan tinggi 2 sehingga setengah dikali alas dikali tinggi dengan 1 nah jika ada jumlah didapatkan hasilnya adalah 5 gitu udah kan maka didapatkan jawabannya adalah E seperti ini lanjut ke soal nomor 18 sebuah benda mula-mula diam sama seperti tadi tapi ditanya hitunglah kecepatan benda pada saat T sama dengan 6 gitu nah sebenarnya simpel nih ini kan awalnya dia positif dan ini menjadi negatif ibaratnya kecepatannya naik terus pada saat di waktu sama dengan 3 kecepatannya turun gitu nah karena kecepatan adalah luas dari total maka kan ini kelihatan nih luas 1 sama dengan luas ini dan luas 2 sama dengan luas ini nah maka kalau di jumlah kan pasti 0 karena ini kan ibaratnya kayak plus negatif plus minus itu maka simpel aja jawabannya adalah no lanjut ke soal nomor 19 besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstant ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 75 meter nah nah ceritanya kan ada partikel dia mengalami perlambatan dengan kecepatan awal 30 meter per second nah setelah bergerak sejauh 75 meter kecepatan nya dia menjadi 15 meter per second nah disini kan dia pasti ada perlambatan nah dan sekian jarak dititiknya kecepatan dia menjadi 0 kita hitung dulu nih berapa sih perlambatannya dia begitu nah, kita bisa menghitung dengan rumus Vt² dikurangi Vt² sama dengan 2as Vt² atau kecepatan akhir yaitu 15² dikurangi kecepatan awal 30² sama dengan 2 dikali A dikali 75 15² hasilnya 225 dan 30² hasilnya 900 dan ini sama dengan 150 dikali A seperti ini nah, 225 dikurangi 900 hasilnya adalah 675 seperti ini dengan 150 dikali A nah, misalnya ini kita dibagi dengan 25 dan dapat 6A 25 ini dapat 27 disini nah, akan dibagi 3 ya berarti dapat 9 sama dengan 2A atau all negatif minus 4,5 meter per second kwadrat tanda negatif disini melambangkan jika dia diperlambat lanjut selesai itu dia kapan berarti ya dia berarti setelah menembus seberapa yaudah, sama disini kecepatan awalnya dia jadi dan kecepatan akhirnya 0 jadi 0 kwadrat dikurangi 15 kwadrat sama dengan 2 dikali perlambatannya dikali jaraknya nah, disini kan menjadi minus 225 kemudian kan minus 9S nah, disini dapatkan 225 dibagi 9 yaitu dapatkan jawabannya adalah 25 maka jawabannya adalah B seperti ini oke akhirnya masuk nih ke soal terakhir nah, sebuah bola bejal berotasi murni terhadap pusat masanya dengan kecepatan rotasi omega 0 sampai dengan 10 rat ini ya kemudian bola dilepaskan sehingga bergerak di atas lantai kasar sedemikian kasar sehingga bola nantinya dapat bergerak tanpa selip nah, dia bergerak kecepatan rotasi bola saat sudah melintai tanpa selip adalah nah, ditanyaan rotasinya perlu kita sadari nih pada saat dia berputar ini kan pasti ada gaya gesek nih nah, gaya geseknya ini ke arah kanan nah, kenapa? karena ini melawan perputaran dari benda ini gitu jadi kita dapat nih yang mengurangi kecepatan sudut dari benda ini adalah F lupa ya sigma torsi sama dengan I alfa torsinya yaitu R dikali F mendingan I dari bola bejal sehingga 2 per 5 amar kwadrat dikali alfa coret-coret F kepentingan minus 2 per 5 m alfa R atau alfa sama dengan minus 5 per 2 m R bisa perlambatan rotasinya selanjutnya kan dari F ini juga memberikan percepatan benda ke arah kanan yaitu kita bisa didapatkan dengan sigma F sama dengan M dikali A atau F sama dengan masa dikali percepatan atau A sama dengan F per M gini nah, dari sini nih kita masuk ke persamaan geraknya dari gerak rotasi omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T kita masukkan alfa yang negatif ini juga Vt sama dengan V0 ditambah alfa T atau A nah, di sini kita masukkan omega T sama dengan 10 dikurangi 5 per 2 m R dikali waktu nah, ini juga Vt dengan V0 jadi tersisa AT atau FT per M oh iya ini ada F nya ya harusnya nah, perhatikan nih di sini FT per M ini ada juga nih FT per M yaudah kita substitusikan sehingga omega T sama dengan 10 dikurangi 5 per 2 R dikali Vt nah, ingat pada saat akhirnya mereka bergerak tanpa selip sehingga dapatkan hubungan Vt sama dengan omega T dikali jari-jari nah, bisa nih kita substitusikan ini yang penting dengan 5 per 2 R dikali omega T dikali R nah, kita dapatkan coret-coret di omega T sama dengan 10 minus 2,5 omega T atau dengan 2,5 omega T bergeruas kiri jadi 3,5 omega T sama dengan 10 atau omega T sama dengan 10 dikali 2 per 7 atau sama dengan 20 per 7 nah, sehingga kita dapatkan nih jawabannya adalah C nah, demikian nih pembahasan soal kita pada kali ini mungkin semoga dapat bermanfaat sekian dan terima kasih semangat selamat menikmati